Intro Welcome to our channel Perbedaan akan indah oleh kasih dan cinta Perbedaan adalah kenicayaan yang tidak perlu diributkan Segala lini kehidupan manusia pasti ada bedanya Termasuk soal keyakinan Nah, dalam agama Kristen juga banyak perbedaan-perbedaan Mari menyimak ulasan data fakta terkait itu Untuk menjadi bekal kita hidup saling memahami Dan mengerti demi hidup tentram dan damai bersama Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu Untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Bersumber dari laman Wikipedia Kabarnya istilah Katolik pertama kali digunakan pada permulaan abad kedua Istilah tersebut sebagai sebutan bagi seantara dunia Kristen Nah, ciri khas kekatolikan yakni mencakup episkopalisme Yaitu memuliakan para uskup selaku rohaniawan tertinggi dalam agama Kristen Dan penerimaan syahadat Nikea tahun 381 Kekatolikan juga dianggap sebagai salah satu dari keempat ciri gereja Sebagaimana tercantum dalam salah satu butir syahadat Nikea Yang berbunyi Aku percaya akan gereja yang satu Kudus, Katolik, dan Apostolik Kalian mungkin sudah tahu Kalau dalam Katolik ada satu orang pemimpin Yang membawakan seluruh umat dan gereja atau keuskupan di seluruh dunia Ya, dia adalah Paus yang berkerudukan di Roma Mungkin kalian tahu Beberapa sosok Paus Seperti Paus Yohannes Paulus II Yang memimpin sejak 1978 sampai 2005 Paus Benedictus XVI Yang memimpin sejak 2005 sampai 2013 Dan terakhir yang kini masih menjabat Yaitu Paus Franciscus Di Indonesia Bersumber dari laman Indonesia.co.id Disebutkan Kalau ada sekira 2,9% orang Indonesia Yang menganut Katolik ini Secara sederhana Untuk membedakan antara Katolik dan Kristen lainnya Yaitu dengan melihat salibnya Kalau disalib umat Katolik Ada Yesusnya Nestorianisme Kalian mungkin jarang mendengar varian Kristen yang satu ini Tapi nyatanya dalam iman Kristen memang ada Nestorianisme Yang merupakan doktrin atau ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai dua pribadi Yaitu sebagai manusia Yesus dan sebagai putra Allah atau Logos Bukannya sebagai satu pribadi yang manunggal Bersumber dari laman Wikipedia Nestorianisme muncul dalam gereja pada abad kelima Kemunculan ajaran ini karena adanya upaya untuk secara rasional menjelaskan dan memahami Inkarnasi dari Logos Ilahi Pribadi kedua dari Trinitas Maha Kudus sebagai manusia Yesus Kristus Ajaran ini menegaskan bahwa esensi kemanusiaan dan esensi keilahian Kristus itu terpisah Itulah sebab kenapa ada dua pribadi Yaitu pribadi manusia Yesus Kristus dan pribadi Logos yang ilahi Yang berdiam dalam manusia Yesus Kristus itu Karena itu dalam ajaran Nestorian tidak ada konsep Allah menderita atau Allah telah disalibkan Kalian bisa pahamkan kenapa? Ya karena yang menderita itu Yesus manusia dan kemanusiaan Yesus Kristus yang menderita itu Terpisah dari keilahiannya Demikian pula mereka menolak istilah Theotokos atau yang melahirkan Allah atau Bunda Allah Sebagai gelar Maria Sebaliknya mereka mengajukan gelar Kristokos atau yang melahirkan Kristus atau Bunda Kristus Karena dalam pandangan mereka Maria hanya melahirkan pribadi manusia Yesus Bukan pribadi ilahinya Ortodoks Oriental Kabarnya gereja Ortodoks Oriental adalah persekutuan gereja terbesar keempat di dunia Dengan jumlah umat sekitar 76 juta jiwa Tidak hanya itu, varian Kristen ini juga terbilang sebagai salah satu lembaga keagaman tertua di dunia Laman Wikipedia menyebut kalau gereja varian ini telah berperan penting dalam sejarah dan budaya Abyssinia, Armenia, Mesir, Sudan, serta beberapa daerah di Timur Tengah dan India Kalian mungkin bertanya-tanya, apa beda antara gereja Ortodoks Oriental dengan varian Kristen lainnya? Nah, kalau dalam Ortodoks Oriental, para uskupnya sederajat berdasarkan tahbisan uskup Meskipun paus gereja Ortodoks Koptik Alexandria yang sekarang dijabat oleh paus Tuatros II dianggap sebagai tokoh yang dituakan Jabatan ini tidak memiliki kewenangan pemerintahan terpusat sebagaimana kepausan dalam gereja Katolik Mayoritas umat Kristen Ortodoks Oriental berdiam di Mesir, Ethiopia, Eritrea, serta Armenia Banyak pula paguyuban Ortodoks Oriental yang terbentuk di berbagai belah dunia melalui diaspora, peralian agama, dan karya misi Ortodoks Timur Varian Kristen yang satu ini juga disebut gereja Ortodoks atau Ortodoksi Timur dan Ortodoksi Kabarnya ini merupakan gereja Kristen terbesar kedua di dunia dengan perkiraan jumlah umat sekitar 225 sampai 300 juta orang Gereja ini juga termasuk salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia yang mengajarkan bahwa gereja yang satu Kudus, Katolik, dan Apostolik didirikan oleh Yesus Kristus dalam amanat agungnya kepada para rasul Dan mempraktikan apa yang dipahami sebagaimana asli yang diwariskan dari para rasul Kalau kalian mengatakan ini mirip dengan Katolik dan lainnya, ya begitulah adanya Meski tidak dapat ditampik ada beda dalam varian ajaran Ortodoksi, yaitu mereka tidak memiliki kepausan ataupun keuskupan dengan otoritas serupa Ajaran Ortodoksi menyebar di seluruh kekaisan Romawi dan kemudian Bizantium serta daerah sekitarnya Sehingga tahta episkopalnya yang paling utama adalah Konstantinopel Di Ortodoksi juga menekankan penggunaan bahasa Yunani kuno atau bahasa Slavonik kuno gerejawi dalam ritus dan doanya Tapi ini tidak berarti mereka mengebaikan penggunaan bahasa setempat dalam peribadatannya Nyatanya Gerja Ortodoks menganut prinsip bahwa ibadah atau liturgi hendaknya dimengerti oleh umat Bahkan kabarnya Gerja Ortodoks sejak awal yang mendukung usaha penerjemahan kitab suci dan liturgi ke bahasa setempat Kristen Protestan, begitu orang-orang biasa menyebutnya Ini merupakan sebuah denominasi dalam agama Kristen Yang muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya Istilah Protestan merujuk kepada surat protes yang disampaikan oleh para pembesar Yang mendukung protes dari Martin Luther melawan keputusan D.H. Payer pada tahun 1529 Akhirnya kata Protestan ini diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas gereja katolik Tapi dalam Protestan juga ada banyak sekali varian Terlebih nyatanya gerakan reformasi Protestan yang dilakukan oleh Martin Luther Bukanlah yang pertama kali terjadi di kalangan gereja katolik Sebelumnya sudah ada gerakan yang dipimpin oleh Peter Waldo Dan kini para penyukutnya tergabung dalam gereja Waldensis Pada pertengahan abad ke-12 di Perancis Di Bohemia kini termasuk Ceko Di bawah pimpinan Jan Hus atau Johannes Hus juga demikian Gereja Waldensis banyak terdapat di Italia Dan negara-negara yang mempunyai banyak imigran dari Italia Seperti Uruguay Sementara para penyukut Johannes Hus di Bohemia Kemudian bergabung dengan gereja Calvinis Di Indonesia karena pengaruh para misionaris dari Belanda dan Jerman Kebanyakan gereja Protestan bercorak Calvinis Dan sebagian lagi mempunyai corak Lutheran Anglikanisme Varian Kristen yang satu ini biasa dibilang atau identik dengan gereja Inggris Gereja Anglikan atau umat Anglikan atau Anglikanis Disebut-sebut sebagai persekutuan Kristen terbesar ketiga di dunia Gereja-gereja dari Komuni Anglikan terhubungkan oleh ikatan tradisi, afeksi, dan loyalitas yang sama dalam persekutuan penuh dengan tahta Canterbury Karena itulah Usgup Agung Canterbury merupakan primus interpares Maksudnya berkedudukan setara namun ada penghormatan khusus atas dirinya Dalam Anglikanisme setiap satu kali dalam 10 tahun digelar konferensi Lambert dan pertemuan para primat Gereja Anglikan juga mempunyai doktrin dan liturginya sendiri yang pada umumnya didasarkan pada doktrin dan liturgi gereja Inggris Masing-masing gereja juga mempunyai proses legislatifnya serta peraturan episkopalnya sendiri Kabarnya pada abad ke-17 gereja Inggris dan gereja Irlandia yang Anglikan menghadirkan berbagai teologi, struktur, dan tata ibadah Yang merepresentasikan satu jenis jalan tengah antara protestanisme dan katolisisme Roma Perspektif ini menjadi sangat berpengaruh dalam teori-teori identitas Anglikan Yang selanjutnya diungkapkan dalam deskripsi Anglikanisme sebagai Katolik dan tereformasi Gereja Katolik Lama Varian Kristen ini merupakan kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari gereja Katolik Roma terkait doktrin otoritas kepausan Istilah Katolik Lama pertama kali digunakan pada tahun 1853 untuk mendeskripsikan para anggota tahta Utrecht yang tidak disahkan otoritas kepausan Kemudian mereka bergabung dengan Utrecht untuk membentuk Serikat Utrecht Bersumba dari Wikipedia, pembantukan Komuni Katolik Lama di Jerman, Austria, dan Swiss dimulai pada tahun 1870 Di sebuah pertemuan publik yang diadakan di Nuremberg dibawah kepimpinan Ignace von Dollinger Karena tidak mengikut ke Komuni penuh dengan tata suci di Roma Maka Serikat Gereja-Gereja Katolik Lama Utrecht berada dalam Komuni penuh dengan Komuni Anglikan dan anggota dewan gereja-gereja sedunia Seusai deklarasi Utrecht 1889, mereka memakai tujuh doktrin dan konsili ekumenikal pertama yang dirumuskan sebelum tahun 1054 Meski begitu, mereka menolak Komuni dengan Paus dan sejumlah praktik dan doktrin Katolik Roma lainnya Kamus Gereja Kristian Oxford menyatakan bahwa sejak 1925, mereka mengakui Ordinasi Anglikan Bahwa mereka telah memiliki Komuni penuh dengan Gereja Inggris 1932 dan mengambil bagian dalam Ordinasi Uskup-Uskup Anglikan Itulah tadi semua aliran-aliran, denominasi atau varian-varian ajaran Kristiani Sekali lagi, kita harus menyadari bahwa perbedaan itu karena Tuhan yang dicaya Maka mari berdamai dan saling memahami Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share Nonton juga video-video Dukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar Sampai jumpa di video Dukatif Data Fakta selanjutnya